Seolah-olah kita akan hampiri hadirat Tuhan di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami hampiri hadiratmu dengan kesadaran akan ketidaklayakan kami. Tuhan, setara khusus mempersembahkan akan ibadat ini kepadamu Tuhan. Meskipun kami sudah mengaturnya dengan baik, tetapi kami tidak mampu mengaturakan fikiran dan hati kami sendiri. Kami tidak mampu mempersembahkan yang terbaik, yang lahir dari hati yang tulus, yang memang ingin memberikan semuanya untukmu Tuhan. Puji-pujian yang kami nyanyikan, doa-doa pengakuan yang kami naikkan. Bahkan masih ada bagian-bagian lain daripada ibadat ini. Dan sekarang, setara khusus kami sebelum membaca, kemudian merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Kami tahu kami tidak selalu siap. Bahkan mungkin ada di antara kami yang tidak membutuhkan, tidak merasa membutuhkan. Apalagi jika kami melihat topiknya, Tuhan. Seolah-olah itu untuk orang lain. Tuhan tolong supaya kami waspada, bahwa kami adalah satu tubuh. Dan kami adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Walaupun mungkin ada satu atau dua, yang secara khusus, senang bergumul dengan tema ini. Itu adalah pergumulan kami bersama, Tuhan. Oleh sebab itu, tolonglah kami, supaya kami menjadi teachable, menjadi pribadi dengan jiwa seorang murid. Yang memang mau berpikir dan mau mendengar. Mau berpartisipasi untuk membangun keutuhan tubuh Kristus ini. Tuhan tolong kami. Dengarkan seru sembahing kami. Oleh karena hanya di dalam namamu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Jadi, seolah-olah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Diambil dari satu kurintus fasalnya yang ketujuh. Seolah-olah. Ayatnya yang pertama. Kemudian, ayat yang ketujuh, delapan dan sembilan. Satu kurintus fasalnya yang ketujuh. Dan sekarang, tentang hal-hal yang kami tuliskan kepada aku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Jadi, rupanya ada pertanyaan dari jemaat itu kepada Rasul Paulus. Kemudian, ayatnya yang ketujuh sampai dengan yang kesembilan. Namun demikian, sering maaf. Namun demikian, alangkah baiknya. Kalau semua orang seperti aku yang tidak menikah ini. Tetapi, setiap orang menerima dari Allah karunianya yang khas, yang khusus. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi, kepada orang-orang yang tidak kawin. Dan kepada janda-janda. Aku anjurkan, supaya baiknya mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Yaitu tidak kawin. Tetapi, kalau mereka tidak dapat menguasai diri. Baiklah, mereka kawin. Lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kata-kata Paulus ini ya. Demikianlah firman Tuhan dan berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Dan memeliarannya dengan setia. Haleluya. Yesus nama Yesus Indah dan meru Memberikan hidup Yang mengisi hidupku Jadi temanya hari ini yang diberikan kepada saya dan kita semua adalah tema yang tidak biasa. Soalnya, jadi tidak pernah saya mendapatkan tema khutbah seperti ini. Haruskah menikah? Apakah manusia Secara khusus orang Kristen Harus menikah? Soalnya pertanyaan ini merupakan suatu pertanyaan yang saya percaya sekali bagi sebagian orang Itu tidak pernah dipikirkan dan tidak pernah ditanyakan. Tetapi bagi orang-orang tertentu Pertanyaan tersebut jawabannya itu mereka sukai Dan mereka itu happy Dengan keputusan mereka untuk tidak menikah Tetapi soalnya untuk yang lain Suffering Soalnya saya melayani counseling lebih dari 45 tahun Soalnya Jadi saya sudah tua sekali sekarang Dan seringkali saya bertemu dengan banyak orang Yang sangat menderita Oleh karena statusnya yang tidak menikah Mereka ingin sekali menikah Tetapi tidak bisa menikah Jadi soalnya saya harap Pada saat kita memikirkan akan kebenaran firman Tuhan Kita mempunyai jiwa yang sensitif Yang peka Oleh karena ternyata setiap orang itu tidak sama Abraham Maslow Itu seorang psikolog Itu pernah mengatakan Manusia itu tergantung dari kematangan Dari struktur jiwanya Jadi kalau mereka itu sederhana sekali Kebutuhannya adalah kebutuhan yang fisikal Material Termasuk kebutuhan seksual Dan materi Tetapi kalau kebutuhan Kalau pribadi itu menjadi lebih dewasa Kebutuhan tadi sudah tidak menjadi primer sekali Meskipun masih perlu Tapi kebutuhannya sudah bergeser Barangkali kebutuhan security Rasa aman Lebih dewasa lagi Meskipun kebutuhan security Dan kebutuhan fisikal juga ada Kebutuhan yang lain itu menjadi lebih fokus Ya kebutuhan love and belongingness Sekarang kalau menikah Orang level kebutuhan love and belongingness ini Ini dia punya reason Yang memang tanda petik Sesuai dengan kedewasaan manusia Yang ingin mencintai Dan dicintai Ingin menjadi Bagian Daripada satu keluarga Tetapi kalau keberibadanya lebih matang lagi Ternyata fokusnya bergeser lagi Soalnya menjadi self esteem Bahkan nanti lebih lagi Fokusnya menjadi estetika Dia ingin sekali untuk menghadirkan hal yang baik Yang adil Yang dibutuhkan manusia di seluruh dunia ini Dan selanjutnya Barangkali self actualization Cuma maksud saya Sesuai kalau kebutuhan primer manusia Itu memang kebutuhan dasar ya Paling dasar tadi Ya saya bisa memahami Kalau materi Dan kemudian Sexual Itu menjadi sangat primer sekali Dan untuk tidak mendapatkan itu Dia itu akan sedih Dia merasa kurang Dia merasa gelisah Nah ini Nah sekarang persoalannya yang kita bicarakan ini Karena ada Ayat-ayat Di dalam Alkitab Yang diucapkan Secara letterlijk Jadi letterlijk Itu memang begitu Paulus mengatakan Aku ingin Kamu seperti aku Lebih baik kamu itu tidak kami Bahkan bagi janda-janda itu Lebih baik stay Sesuai dengan kondisi yang ada sekarang Tidak usah kawin Kata-kata itu Very clear Lalu kan muncul pikiran kita Kalau kata-kata itu Very clear Ya itu maksudnya memang begitu Itu yang Tuhan mau Nah ini kata itu Kemudian Maksudnya begitu Lalu Yang Tuhan mau Kita kemudian mulai pikir sekarang Betul Ini menjadi masalah Oleh karena ternyata Ada banyak ayat Di dalam Alkitab Yang sangat literal Sangat Jelas Sangat konkret sekali Letterlijk Di Rabiwanes Fasa 6 Yesus mengatakan Kamu kalau tidak makan tubuhku Minum darahku Kamu tidak masuk surga Kamu tidak bisa menjadi muridku Betul Ayat itu diulang loh Sama Tuhan Dua kali Kamu kalau tidak minum Darahku Makan Dagingku ini Kamu tidak masuk Tidak menjadi muridku Betul Ini literal Nanti baru Dalam ayat-ayat berikutnya Yesus ngomong Maksudnya Itu makna Spiritual Begitu Sosoran Dalam Matius Fasa 5 Dan kemudian Yesus mengulang lagi Ini kata-kata seperti Kamu sudah mendengar Artinya dalam perjanjian lama Sudah ada Kalau kamu ingin menceraikan istrimu Berikanlah surat talak Kepadanya Tapi aku Bicara sama kamu sekarang Tidak boleh ada Satu orang pun Yang menceraikan istrinya Kecuali sebab berjina Oleh karena Dia akan membuat Istrinya itu Benjina Diulang lagi Yesus Di dalam Matius Fasa 19 Untuk alasan apa saja Jangan bercerai Kecuali sebab jina Lalu pikiran orang Oh jadi Kalau berjina Boleh cerai Betul tak? Nah ini yang ada Surat-surat Betul seperti itu Ternyata saya melihat Yang Yesus katakan itu Dalam bahasa Yunani itu Mi epi pornea Kecuali sebab berjina Itu terjemahnya Dalam baga Alkitab Dan terjemahnya Dari King James Terjemahnya Selalu itu Bagi saya keliru Kenapa keliru? Oleh karena Reaksi murid-murid Nah murid-murid itu Reaksinya kaget Reaksinya hopeless Bayangkan ya Reaksi murid-murid itu Kaget dan hopeless Sampai mereka mengatakan Kalau gitu Lebih baik jangan kawin Berarti Murid itu melihat Apa yang Yesus katakan tadi Ya kan Itu tidak masuk alka Padahal Mereka murid-murid Sudah hidup Dan sebelumnya Sudah ratusan tahun Di antara orang Yahudi itu Ada tiga tomat Matsab Matsab bukan cuma Parisi Saduki Tetapi Kelompok Ya kan Syamai Hilal Akiba Nah Ini penafsir-penafsir Daripada Alkitab Yang sudah memberikan Aplikasi Nah aplikasinya Ternyata sudah diterima Ratusan tahun Bahkan kalau kamu punya istri Tidak bisa masak Bikin makanan gosong Kamu berhak menceraikan Kalau kamu bosan Sama istrimu Kamu berhak Mengirim dia pulang Dan itu sudah diterima Jadi kalau Yesus itu ngomong Perhatikan ya Kalau istrimu berjina Boleh cerai Murid kaget Tidak ada yang kaget Oleh karena itu setuju Tapi ini murid kaget semua Dan mengatakan Tuhan kalau gitu Lebih baik jangan kawin Berarti Terjemuannya keliru Berarti Yesus ngomong Mi epipornia Itu artinya Bahkan jika lo Istrimu berjina Kamu tidak boleh istrikan Kaget murid Mana mungkin Jadi seolah-olah Tidak selalu terjemahan itu benar Seolah melihat seluruh kontek Alkitab Baru seolah akan mulai ngerti Bahwa kata itu Meskipun dalam bahasa Grammar Yunani Terjemahnya pasti begitu Kecuali sebab berjina Tapi tidak mungkin begitu Karena kita lihat Reaksi dari murid Efek dari kata Tidak mungkin begitu Jadi murid Tidak mungkin terima Pasti Oleh karena tidak biasa Berarti pengertiannya apa Bahkan jika lo istrimu berjina Tidak boleh cerai Nah sekarang kita mau lihat Ayat ini ya Seolah-olah Aku ingin Kamu seperti aku Nah Tidak Tidak menikah Benar Setiap orang itu Supaya meneladani Paulus Begitu Yang tidak menikah Waduh seolah-olah Kalau kita membaca Alkitab Caranya begitu Kacau kita Oleh karena jelas sekali Ini bertentangan Kata-kata Paulus Bertentangan dengan seluruh Alkitab Seluruh rencana Kacau Allah Itu dikaitkan Dengan apa Dengan keluarga Bahkan di dalam kejadian Fasa 2 Ayat 18 Allah sendiri yang ngomong Tidak baik Kalau manusia itu seorang dirinya Aku akan memberi Seorang penolong Yang sepadan Pada saat dia menciptakan Allah itu memberikan mandat Dan secara khusus Dia punya purpose Punya plan Maka diciptakannya Laki-laki Dan perempuan Nah sekarang persoalannya Jadi pikiran Paulus Dengan kata-kata dari Alkitab Bagian yang lain Conflicting Betul Conflicting Jadi kalau conflicting Lalu bagaimana kita Yang mana yang kita turuti Saya percaya tidak Bagaimana tidak Conflicting Ya kita mulai Bertahap Ya bertahap Yang pertama Kita itu harus tahu Bahwa memang Alkitab Itu adalah Firman Tuhan Tapi firman Tuhan Yang ternyata itu Perlu sekali Membutuhkan Kedewasaan Orang percaya Tuntunan roh kudus Prinsip-prinsip Hermenetika Kalau enggak Surah enggak bisa baca Keliru Surah bacanya Mungkin Surah mesti hati-hati Di sini Surah GKI itu adalah Orang Orang Calvinist Orang reform Sama seperti saya Orang reform Selalu Selama Ratusan tahun Mungkin lebih dari Mulai sahabat yang ke 14 Terus 16 Yang utama Itu terjadi Perpecahan Dan orang-orang Reform Calvinist ini Itu seharusnya Mempercayai Akan Pikiran Calvin Cara pikiran Calvin Yang seringkali disebut Predestinasi Ada enggak ayat? Kamu sudah dipilih Sebelum dunia dijadikan Ada enggak ayat? Banyak Tapi Banyak juga Ayat yang mengatakan Manusia punya Kebebasan Manusia harus Exercise Free will Lalu bagaimana Menyelesaikannya? Enggak pernah selesai Sampai sekarang Menyebabkan Gereja Arminian Dengan gereja Calvinis Selalu Salah mengerti Padahal Bagi saya Aneh sekali Kalau sampai bertengkar Oleh karena Alkitab Tidak pernah Konflik Pada dirinya Penulis-penulis Alkitab Tidak pernah Memasalahkan Tidak melihat Prinsip doktrin Predestinasi Dengan prinsip Doktrin Free will Konflik Tidak pernah Penulis Alkitab itu Melihat Sebagai konflik Jadi Kalau saudara Melihat Sebagai konflik Oleh karena Kamu dan saya Orang berdosa Yang selalu Mikir dengan Pikirannya Dewa Selalu Merasa Dengan Perasaan Dewa Sehingga Kita itu Mau fanatik Mengikuti Arus Arus Calvinis Arus Arminianis Ya situ Silahkan Saya percaya Di hadapan Tuhan Cuma ada Satu gereja Tidak boleh Orang bertengkar Bagi saya Ini tidak Konflik Predestinasi Dan free will Ini tidak Konflik Kenapa Oleh karena Alkitab itu Sendiri Sebetulnya Berisi Dua macam Penyingkapan Diri Allah Kalau Saudara Belajar Teologi Saudara Akan Ngerti Ada Dua macam Waktu Waktunya Allah Itu Namanya Kairos Di dalam Waktunya Allah Allah Itu Sempurna Tidak ada Satu Dosa Pun Boleh Hadir Di Sono Allah Ingin Supaya Kita Tahu In my Time Waktuku Tidak ada Boleh Satu Dosa Pun Perempuan Berjinaya Dikurutuki Batu Melanggar Hukum Marisabat Kurutuki Batu Sampai Maten Apapun Sudah Boleh Nah Di dalam Waktunya Allah Ini Allah Ngomong Mengenai Predestinasi Aku Saya memilih Tapi Jangan Pikir Saudara Ngerti Saudara Tidak Ngerti Di Dalam Ulangan Fasa 29 Dikatakan Memang Alkitab Itu Berisi Kadang-kadang Hal Secret Secret Disebut Sedikit Tapi Itu Bukan Untuk Kamu Ulangan 29 Bukan Untuk Kamu Kamu Jangan Coba Ngerti Tapi Tuhan Singkapkan Dikit Oleh Karena Tuhan Ingin Kita Tahu Kemaha Tidak Terbatas Sanya Dia Di Dalam Alam Memperkenalkan Dirinya Memperkenalkan Atributnya Ada Banyak Atribut Yang Namanya Incommunicable Artinya Atribut Yang Tidak Bisa Dikomunikasikan You Mau Mikir Sampai Matipun Tidak Tidak Ngerti Makanya Jangan Coba Mengerti Kata Dipilih Dengan Pengertian Manusia Jangan Tetapi Ada Waktu Yang Namanya Kronos Waktu Dimana Kita Hidup Ada Menit Ada Detik Ada Jam Ada Hukum Sebab Akibat Anehnya Allah yang Ajaib Tadi Yang kita Tidak Kenal Itu Rela Mengosongkan Dirinya Justru Itu Berita Injil Aneh You Tidak Berita Injil You Bukan Diselamatkan Karena Percaya Allah Yang Predestinasi Tadi No Justru Itu Bikin Mumat Kamu Kamu Tidak Boleh Fokus Kesana Berita Injil Adalah Allah yang Mengosongkan Diri Menjadi Seperti Kita Sehingga Bertemu Dengan Wanita Yang Baru Aja Berjina Dia Mengatakan Aku Juga Tidak Menghakimi Kamu Itu Itu Allah Yang Dalam Matius Fasa 12 Itu Ternyata Mengatakan Tidak Ada Dosa Yang Tidak Terampun Tidak Ada Bayangin Jadi Yang Mana Saudara Akan Fokus Sekarang Oleh Karena Apa Dua Hal Ada Di Dalam Alkitab Secara Konkret Dan Dua Duanya Konflik Tidak Dua Duanya Tidak Pernah Konflik Hanya Konflik Di Dalam Pikiran Dan Hati Manusia Yang Berdosa Ya Ngerti ya Nah Sekarang Kita Lihat Di Dalam Ayat Mari Kita Pikir Siapa Paulus Kalau Paulus Itu Ngomong Seperti Ini Ya Kan Sekal Kalau Dia Sejak Mula Orang Kristen Sejak Kecil Orang Kristen Nah Kata-katanya Itu Mempunyai Meaning Yang Kuat Sekali Untuk Diteladani Supaya Kita Tidak Kawin Sama Seperti Dia Tapi Surah Lihat Dia Itu Seorang Parisi Bahkan Sebelum Dia Bertemu Yesus Di Perjalanan Kedamsik Dia Usianya Itu Mungkin Sudah 35-40 Tahun Dia Bujang Dia Tidak Pernah Menikah Saya Kenal Beberapa Mbak Tuhan Karena Sibuknya Pelayanan Pikirannya Terus Kepada Firman Tidak Pernah Mikir Mengenai Kawin Tau-tau Sudah Telat Saya Kenal 5-6 Orang Mbak Tuhan Telat Tidak Kepengen Kawin Nah Lalu Fokus Dan Paulus Kebetulan Di Israel Itu Ada Empat Matsab Parisi Saduki Esens Dan Zilat Nah Ini orang Zilat Ini orang Zilat Ini adalah Orang Parisi Yang Punya Komitmen Politik Melawan Menghancurkan Berperang Sampai Mati Jikalau Ada Pemerintahan Yang Menolak Teokrasi Saya Akan Ulangi Makanya Mereka Berani Melawan Siapa Romawi Nah Soalnya Di Dalam Galatia Fasal Yang Pertama Paulus Ngomong Dengan Very Clear Aku Parisi Tapi Tidak Seperti Parisi Yang Lain Aku Mati Matian Seluruh Memperjuangkan Paris Dalam Filipi Fasa 3 Aku Mati Matian Seluruh Hidup Untuk Itu Jadi Ini Orang Tadapetik Farisi Silet Berarti Apa Meskipun Di Dalam Kisah Rasul-rasul Fasal Ke 22 Paulus Ngaku Aku Ini Murudnya Gamaliel Dan Kalau Kita Belajar Mengenai Gamaliel Di Dalam Kisah Fasal 5 Kita Kaget Gamaliel Bukan Farisi Silet Gamaliel Farisi Tok Orang Yang Baik Dia Orang Pinter Sekali Pada Saat Itu Ketika Petrus Dan Murid-muridnya Ditangkap Mau Disesah Gamaliel Ngomong Yoh Hati-hati Kita Sudah Punya Pengalaman Dengan Tadius Dengan Judas Yang Ngapain Orang-orang Parisi Silet Yang Ngapain Menghamud Mengenarik Beratusan Orang Untuk Melawan Pemerintah Romawi Hasilnya Apa Semuanya Dibunuh Habis Lalu Gamaliel Ngomong Satu kalimat Seperti Segala Sesuatu Kalau Dari Allah Tidak Ada yang Bisa Mencegah Tapi Kalau Itu Bukan Dari Allah Akan Hilang Dewe Itu Prinsip Parisi Yang Bukan Silet Gamaliel Parisi Bukan Silet Tapi Paulus Parisi Cenderung Silet Nah Soalnya Perhatikan Ini Oleh karena Itu Dia Mau Melawan Semua Orang Kristen Yang Ngaku Yesus Itu Lord Yesus Itu Tuhan Berarti Ada Pemimpin Yang Bukan Yehoah Pemimpin Yang Bukan Yehoah Yaitu Yesus Ini Wah Dibunuhin Ini Orang Jadi Orang Silet Itu Seluruh Hati Fikiran Perasaan Untuk Apa Untuk Keyakinan Agamanya Sehingga Paulus Itu Tidak Sempat Mikir Kawin Dan Sekarang Sudah Sampai Poin Dia Sudah Seperti Itu Dan Dia Mengatakan Aku Pengen Kamu Seperti Aku Ngerti Sekarang Berarti Apa Ini Bukan Soal Kawin Danda Kawin Kamu Kalau Mau Betul Melayani Yesus Kristus Sebagai Tuhan Give All Of Your Heart Berikan Seluruh Hatimu Jangan Hatimu Itu Masih Terus Menerus Kepada Istri Kepada Anak Kepada Apa Begitu Tapi Itu Level Oleh Karena Orang Tersebut Memilih Begitu Nah Ini Sekarang Perhatikan Memilih Begitu Yaitu Hidup Semuanya Untuk Keyakinan Agamanya Nah Sekiranya Kalau Paulus Ngomong Seperti Ini So Jangan Pikir Paulus Itu Anti Pernikahan Atau Menganggap Maaf Ini Jadi Sengkawin Itu Imahnya Lebih Rendah Dari Aku Wah Pasti Tidak Pasti Tidak Begitu Oleh Karena Paulus Tau Petrus Juga Kawin Petrus Punya Mertua Tapi Dia Ngomong Seperti Ini Oleh Karena Posisinya Jadi Kalau Kamu Seperti Aku Yang Sudah Sampai Level Ini Sosar Di Semua Agama Ada Level Level Misalnya Agama Muslim Itu Kalau Sosar Belajar Tasawuf Muslim Itu Ada Level Level Jadi Orang Serius Sekali Itu Syariah Tidak Cukup Syariah Itu Masih Membagi Dengan Keadilan Ini Bagianku Ini Bagian Ini Milik Tapi Orang Masuk Kedalam Dia Sudah Kepada Tarikah Milikmu Juga Milikku Kita Milik Bersama Kita Hidup Bersama Kita Harus Sali Mencintai Nah Itu Tarikah Tapi Kalau Masuk Lebih Dalam Lagi Hakikah Tidak Ada Milikmu Tidak Ada Milikku Karena Yang penting Itu Hal Rohani Nah Ini Sudah Menjadi Dalam Sekali Tidak Ada Soal Rebutan Hak Dan Sebagainya Pada Dan Paling Mendalam Marifah Tidak Ada Kamu Tidak Ada Aku Yang Ada Cuma Allah Persis Seperti Paulus Katakan Galatia Fasal 2 Hidupku Bukan Aku Lagi Tapi Kristus Yang Hidup Di Dalam Aku Nah Orang Pada Level Seperti Masa Butuh Kawin Jawab Nah Ini Persoal Jadi Dalam Posisi Seperti Itulah Paulus Ngomong Seperti Ini Sikit Jangan Ditampur Adukan Tidak Mungkin Alkitab Itu Bertentangan Lalu Kita Lihat Jadi Kalau Sampai Seperti Itu Itu Pertanyaan Saya Muncul Tadi Apakah Lalu Di Dalam Pikiran Paulus Orang Sing Tak Kawin Itu Oleh Karena Level Imannya Belum Mencapai Seperti Dia Nah Ini Pertanyaan Berarti Dia Agak Menghina Pandang Enteng Rasul Rasul Yang Lain Ya Betul Tidak Betul Tidak Mungkin Paulus Berarti Paulus Sebelum Ngomong Di Dalam Kontek Pribadi Dia Tidak Ingin Menyamarat Kan Cuma Kalau Kamu Ingin Kan Kamu Konsentrate Seluruh Hidup Seperti Aku Sudah Tidak Mikir Tugas Tanggung Jawab Dalam Aspek Yang Lain Jangan Kapit Makanya Saya Mengatakan Tidak Mungkin Bertentangan Kenapa Oleh Alkitab Ngomong Dengan Jelas Tuhan Yang Mengedaki Engkau Menikah Dan Seluruh Rencana Kekal Tuhan Baik Keselamatan Baik Itu Penciptaan Semuanya Dikaitkan Dengan Fungsi Keluarga Keluarga Tidak Berhasil Semuanya Ini Terganggu Dan Tidak Berhasil Iya Secara Pada Saat Allah Menciptakan Manusia Laki-laki Dan Perempuan Kemudian Tuhan Memberikan Mandat Mandat Yang Ngomong Apa Beranak Cucu Penuhi Bumi Taklukkan Bumi Kerjakan Bumi Bumi Semuanya Ada aspek Komputer Ada aspek Bedokter Ada aspek Business Ada aspek Politer Ada aspek Sosial Semuanya Kamu penuhi Kamu garap Berarti Tuhan ingin Apa Semua Keadaan Hidup Ini Harus Digarap Oleh Keluarga Yang nanti Punya Anak Anaknya Dilatih Untuk Menjadi Partnernya Allah Nah Begitu Partner Allah Mengerjakan Ini Sosial Mungkin Pernah Di satu Ceramah Mungkin Berapa Puluh Tahun Yang Lalu Saya Di Surabaya Ini Pernah Menyebut Saya Pada Suatu Hari Membaca Tulisannya Eka Dharma Putra Almarhu Dia Mengatakan Bola Itu Sudah Dikelindingkan Lu Mau Ikut Main Enggak Lu Enggak Mau Ikut Main Gua Yang Main Kita Di Indonesia Seperti Anak-anak Yang Baru Bangun Tidur Gelagapan Kita Sadar Oh Ternyata Saya Bukan Anak Tunggal Saya Punya Saudara Orang Muslim Orang Hindu Orang Buddhis Kita Adalah Satu Keluarga Nah Saya Membaca Itu Tadinya Enggak Ngerti Tapi Pada Suatu Hari Dulu Saya Mengajar 8 Tahun Di saat Pada Suatu Hari Pendeta Harifah Itu Menjadi Dirjen Bimas Kristen Itu Datang Pada Saat Wisuda Dan Dia Duduk Makan Sama Saya Dia Ngomong Pak Yaakob Tolong Bantu Pemerintah Saya Mengatakan Bantu Apa Kita Pemerintah Itu Sampai Bingung Mulai Dari Bali Lombok Terus Sampai Irian Waduh Puluhan Ribu Sekolah Itu Dari TKS DSMP SMA Tidak ada Guru Agamanya Tapi Pemerintah Sudah Menyediakan Bahannya Jadi Oleh karena Tidak ada Guru Agama Kristen Yang Ngajar Orang Hijau Hijau Saya Kaget Benar Benar Agama Kristen Yang Ngajar Orang Agama Lain Iya Oleh karena Apa Mereka Harus Ada Nilai Agama Tapi Tidak ada Yang Ngajar Waduh Puyang Saya Lalu Saya Kumpulin Empat Sekolah Teologi Dari Lawang Dari Mana Begitu Jadi Satu Kita Perlu Adakan Sekolah Guru Agama Nah Tahun Berikutnya Lagi Dia datang Kepada Saya Dan Nanya Gimana Pak Yaakob Sudah Belum Waduh Mungkin Baru Tahun Depan Lalu Kira 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 Setiap Tahun Bisa Memproducer Berapa Banyak Saya Mengatakan Saya Jujur Kira Kira Setiap Tahun 40 Yaitu Anak Anak Kita Ini Mau Belajar Agama Yang Ajar Orang Lain Jadi Saya Mulai Pikiran Eka Bola Sudah Dikelinding Kan Lu Mau Ikut Main Dalam Pendidikan Agama Kristen Orang Lain Yang Main KP Lu Tidak Mau Main Di Bidang Politik Semua Yang Main Orang Lain KP Lu Tidak Mau Main Di Bidang Bisnes Yang Lurus Anti Suap Yang Main Semuanya Orang Lain Kehidupan Kayak Gitu Semua Ini Harus Dikarap Oleh Keluarga Sehingga Musuh Allah Yang Terbesar Seringkali Keluarga Kristen Kenapa Keluarga Kristen Pun Pikirannya Adalah Anakku Aku Latih Supaya Jadi Orang Sugih Orang Kaya Gitu Tidak Tidak Mikir Sama Sekali Anakku Diberi Talenta Apa Sama Tuhan Sven Nanti Mengerjakan Bidang Apa Dalam Roma Fatsa 8 Sampai Disebutkan Semua Bidang Kehidupan Mengerang Minta Dibebaskan Dari Cerah dosa Dan Kesiasiaan Siapa Yang Membebaskan Jadi Keluarga Ini Maha Penting Harus Melahirkan Anak Anak Mempersiapkan Anak Anak Untuk Ngapain Untuk Kehidupan Manusia Masa Itu Kala Penting Daripada Tanda Petik Satu Fokus Saya Akan Setia Pada Ajaran Agamaku Hanya Untuk Ajaran Agama Begitu Tidak Mungkin Jadi Tidak Mungkin Seperti Itu Sehingga Bagian Daripada Paulus Tadi Tidak Mungkin Konflikting Dengan Ajaran Alkitab Mengenai Keluarga Di dalam Keluarga Anak Anak Dilahirkan Dipersiapkan Menjadi Manusia Yang Seutuhnya Meskipun 99% Orang Kristen Tidak Peduli Dan Caranya Mendidik Anak Asal Asalan Tergantung Selalu Di dalam Moodnya Kondisinya Kemauannya Sendiri Tidak Pernah Bertanya Tuhan Engkau Menitipkan Anak Ini Mau Kemana Arah Tetapi Sekali Lagi Kita Lagi Bicara Haruskah Kawin Ya kan Sehingga Saya ingin Supaya Sosera Tahu Ini Tidak Konflikting Dengan Ajaran Seluruh Alkitab Mengenai Keluarga Lalu Pertanyaan Terakhir Haruskah Kawin Sosera Kalau Pertanyaan Ini Sekarang Diucapkan Setelah Sudara Mulai Mengerti Alkitab Itu Kayak Gini Dan Mengerti Cara Menafsirkan Alkitab Itu Seharusnya Begini Dengan Understanding Kita Mengerti Sebetulnya Paulus Itu Bagaimana Nah Haruskah Kawin Sosera Jangan Jawab Berdasarkan Fenomena Gejala Perasaan Fikiran Budaya Lingkungan Meskipun Sosera itu Juga harus Mantau Apa yang Dikatakan Orang tuamu Sampai selalu Mengatakan Aman Kamu punya pacar Kapan Kamu Kawin Kita Juga Understand Kita Understand Ada Banyak Orang tua Itu Betul Kepengennya Anaknya Menikah Tapi Haruskah Kawin Itu Bertanggung Jawaban Pribadi Kepada Siapa Tuhan Iya Sehingga Jangan Menjawabnya Itu Oh Ya Saya Hidup Di Budaya Indonesia Dimana Papa Mama Orang Orang Tua Lingkungan Itu Menganggap Yang Tidak Kawin Itu Tidak Baik Ya Baiknya Kawin Tapi Jangan Pakai Itu Meskipun Kita Mengerti Dan Meskipun Kita Tidak Boleh Melecehkan Pikiran Dari Orang Orang Seperti Itu Tetap Kita Harus Tahu Tanggung jawab Saudara Kepada Tuhan Nah Realitanya Hidup Ini Itu Adalah Tarik Menarik Antara Orang Manusia Itu Dengan Allah Apa Ini Soalnya Di dalam Ibrani Fasal yang Kesebelas Pada Saat Kita Bicara Mengenai Aku Orang Percaya Apa Artinya Berarti Aku Hidup Mau Menyesuaikan Diri Dengan Iman Loh Apa Itu Iman Nah Ini Ibrani Fasal Sebelas Ayat Yang pertama Mengatakan Iman Itu Dasar Dari Sekali Sesuatu Yang Kita Inginkan Kita Harapkan Ada Batasnya Tidak Batasnya Setiap Orang Sama Tidak Sama Ada Lari Kautan Lari Keselatan Tergantung Dari Dirinya Iman Dasar Tetapi Terjemahan Yang Bagus Assurance Assurance Tetapi Ada Kalimat Yang Berikut Iman Adalah Bukti Satu Dasar Memberi Kesempatan Manusia Itu Punya Segala Macam Keinginan Kadang-kadang Ngalor Ngidur Ke utara Selatan Silahkan Kamu Sesuai Dengan Keunikannya Tapi Iman Itu Juga Evidence Jadi Bukti Dari Apa Yang Kamu Belum Lihat Nah Inilah Yang Kita Lihat Jadi Manusia Disini Tuhan Disini Manusia Itu Boleh Punya Keinginan Dan Sesuai Dengan Keadaan Dirinya Kemana Mana Tapi Kamu Harus Tahu Allah Disini Dia Menyediakan Sesuatu Yang Kamu Sekarang Belum Lihat Jadi Iman Itu Seharusnya Bergerak Kesana Menyesuaikan Diri Dengan Tuhan Nah Begitu Jadi Bukan Menyesuaikan Diri Dengan Kemauan Mu Kalau Menyesuaikan Diri Dengan Kemauan Mu Kamu Keliru Oleh Kenapa Saudara Dan Saya Orang Berdosa Ya Toh Norman Wright Itu Menulis Buku Namanya Pre-marital Counseling Nah Dia Mengatakan Kalimat Seperti Sebagian Besar Orang Menikah Itu Alasannya Keliru Ada Menikah Oleh Karena Kebutuhan Seks Nah Sekarang Pertanyaannya Lalu Muncul Paulus Kan Ngomong Kalau Kamu Tidak Bisa Tahan Diri Terhadap Seks Lebih Baik Kawin Lo Masa Paulus Ngomong Itu Artinya Jadi Kalau Orang Kebutuhan Seks Meskipun Dia Tidak Siap Untuk Kawin Kawin lah Masa Kayak gitu Tidak Mungkin Jadi Paulus Itu Bukan Gendeng Pikirannya Cupet Tidak Mungkin Iya Dia Cuma Mengatakan Kalau Orang Itu Sudah Mau Fokus Hal Rohani Sama Seperti Saya Dan Kebetulan Dia Punya Kebutuhan Seksnya Masih Besar Yo Jangan Sungkan Sungkan Lebih Baik Kawin Itu Tapi Menikah Alasannya Kebutuhan Seks Itu Tidak Sehat Itu Bukan Pernikahan Kamu Ingin Cuma Jadikan Istrimu Objek Pemuasan Seks Menikah Itu Hanya Boleh Dilakukan Oleh Orang Dewasa Makanya Dalam Kejadian Satu Dua Ayah 24 25 Dikatakan Apa Maka Laki-laki Meninggalkan Orang Tuanya Jadi Harus Menjadi Seorang Dewasa Dengar Dewasa Artinya Apa Dewasa Bukan Cuma Artinya Kerja Stephen Covey Itu Pernah Mengatakan Dalam Seven Habits Beda Antara Orang Yang Dewasa Dan Tidak Dewasa Bedanya Apa Orang Tidak Dewasa Dependent Orang Dewasa Independen Orang Tidak Dewasa Tidak Kreatif Orang Dewasa Kreatif Orang Tidak Berinovasi Orang Dewasa Bisa Berinovasi Betul Kalau Cuma Itu Tok Maka Orang Yang Sudah Bisa Kerja Kreatif Punya Rumah Punya Uang Sendiri Pasti Dewasa No Makanya Stephen Covey Mengatakan Masih Ada Si Tok Laki Orang Yang Sungguh Sungguh Dewasa Ini Adalah Orang Yang Sadar Meskipun Aku Bisa Apa Sendiri Aku Membutuhkan Orang Lain Dan Dengan Orang Itu Secara Sengaja Aku Ciptakan Budaya Yang Namanya Mutual Dependency Saya 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 Ditegur Saya Mau Di Peringatkan Saya Tidak Merasa Diri Saya Itu Mampu Sendiri Nah Ini Orang Orang Dewasa Menikah Oleh Karena Membutuhkan Partner Dalam Life Ini Jika Dia Memilih Orang Yang Memang Equal Yang Seiman Ya Dan Dia Itu Relah Untuk Grow Mutumbuh Menjadi Makin Dewasa Memenuhi Akan Empat Lima Hukum Hidup Ini Misalnya Hukum Kewajaran Hukum Hati Nurani Hukum Kedewasaan Hukum Kesehatan Jiwa Waduh Banyak Kalau Orang Itu Sudah Mulai Menikah Dengan Orang Sepadan Dia Harus Grow Tumbuh Artinya Apa Dibandingkan Tiga Tahun Yang Lalu Kamu Sudah Berubah Berubah Oleh Kenapa Membaik Oleh Kenapa Karena Interaksiku Dengan Pacarku Ini Dengan Istriku Sekarang Ini Itu Membuat Aku Bertumbuh Ditandai Dengan Memenuhi Hukum Hidup Hukum Pacar Ada Orang Itu Sudah Lima Tahun Di PHK Tapi Sekarang Tidak Kerja Orang Laki Usianya Baru 36 Tahun Tidak Kerja Tiap Hari Bangun Jam Sembilan Lalu Bantu Istrinya Sebentar Kira-kira Setengah Jam Habis Itu Ngapain Main Catur Lalu Nonton TV Wah Dia Punya Satu Tumpuk Selalu Nonton Video Video Korea Itu Sampai Matanya Belen Ya sudah Sekarang saya tanya Dewasa Tidak Udah karena Orang ini Istrinya Tidak Keberatan Anaknya Tidak Keberatan Karena istrinya Ternyata Buka rantangan Itu Lenggananya Ada 300 Keluarga Cukup Jadi Jadi kerja Jadi kerjaannya Di apa Tiap hari Bantu istrinya Cuma Nempel Label Nama Di Di Rantang Sama Ngatakan Itu kerjaan Babu Bukan Kamu Kamu Kerjanya Kayak Gitu Ya Bukan Dewasa Pasti Bermasalah Jadi Orang Dewasa Kan Begini Menikah Dia Harus Orang Dewasa Harus Sesuai Dengan Hukum Hati Nurani Apa itu Hati Nurani Yang Sim Apa itu Yang Saya punya Seorang Teman Itu Kerjanya Di Bank Di Tamrin Jakarta Oke Setiap Kali Pergi Kerja Kadang-kadang Gantian Sama Temannya Temannya Kadang-kadang Yang Setir Mobilnya Dia Duduk Kadang-kadang Yang Dia Bawa Mobilnya Temannya Yang Duduk Gitu Hari ini Temannya Yang Bawa Mobil Dia Duduk Sebelahnya Keluar Dari Bank Sudah Jam Tujuh Di Tengah Jalan Setengah Lapan Jalan Jakarta Macet Di Tengah Macet Yang Tengah Baru Bergerak Maju Cuma Satu Senti Dua Senti Begitu Hujan Deras Aneh Di Tengah Hujan Seperti Itu Teman Yang Bawa Yang Setir Mobil Ini Buka Jendela Lalu Ngomong Apa Teriak Dia Sama Tukang Bak Pak Sepuluh Kaget Kamu Pesan Bak Sepuluh Untuk Apa Waduh Dari Tadi Aku Setir Aku Lihat Tukang Bak Poy Sudah Hampir Jam 8 Mesti Kebuk Bak Poy Aku Kasian Aku Beli Sepuluh Lah Nanti Aku Bagi Bagi Sama Satpam Satpam Di rumah Ini Orang Hati Nuraninya Baik Orang Seperti Ini Mau Menikah Dia Bisa Menikah Dengan Baik Iya Tapi Kalau Orang Mengalami Pertumbuhan Tidak Boleh Menikah Sebetulnya Oleh Karena Kamu Akan Menjadi Beban Manusia Lain Kamu Tidak Akan Menjadi Pencipta Happiness Kamu Dependent Kamu Menjadi Troublemaker Jadi Ini Antara Manusia Dan Allah Manusia Lahir Dibisarkan Kenapa Ini Seringkali Kebutuhannya Nganggur Kebutuhannya Manipulir Orang Kebutuhannya Cuma Sek Kebutuhannya Kesepian Kebutuhannya Sebetulnya Tidak Berhak Menikah Oke Tapi Ingat Kebutuhan Manusia Kayak Apapun Tuhan Itu Understand Dalam Lukas Fasa 12 Ayat 48 Mengatakan Tuhan Tidak Akan Memperlakukan Kamu Sama Yang Yang diberi Banyak Dituntut Banyak Diberi Sedikit Yang Dituntut Sedikit Itu Tuhan Tapi Kamu Tidak Boleh Mandeng Ibrani Fasa 5 Mengatakan Ditinjau Dengan Sudut Waktu Kamu Sudah Berapa Lama Menerima Kasih Karunia Tuhan Kenapa Mandeng Nah Tuhan Marah Jadi Antara Tuhan Dan Manusia Iman Itu Bergerak Tidak Boleh Bergerak Kesini Nuruti Kemauan Kita Jadi Kalau Kita Tanya Haruskah Orang Menikah Jangan Jawabannya Tanya Orang Jangan Jawabannya Tanya Lingkungan Jangan Jawabannya Tanya Budaya Ini Tanya Macar You Harus Tahu Apa Yang Tuhan Mau Disini Seharusnya Orang Menikah Dan Orang Dewasa Orang Yang Grow Orang Yang Bisa Menjadi Blessing Jadi Orang Meskipun Ada Disini Dia Mulai Bergerak Kesana Meskipun Ada Orang Yang Sebetulnya Kehidupannya Tidak Beruntung Tadi Pendahuluan Saya ada Katakan Sehingga Kita Harus Understand Dan Tuhan Understand Jadi Mari Kita Bersama Sama Itu Mengakhiri Akan Perenungan Firman Sambil Kita Membuat Refleksi Diri Mungkin Sudah Kenal Orang Orang Yang Entah Kenapa Tidak Menikah Barangkali Tidak Mampu Bergaul Barangkali Wajahnya Kurang Cakep Kurang Cantik Barangkali Sudah Pernah Berbuat Kekeliruan Caranya Pacaran Caranya Mendekati Orang Membuat Orang Itu Jadi Tidak Ingin Mendekati Orang Ini Apapun Alasannya Mari kita Bersama Sama Membuat Refleksi Diri Dan Katakan Tuhan Hidup Ini Seperti Ini Tolong Kami Supaya Kami Hidup Dalam Iman Yang Menyesuaikan Diri Dengan Hal Yang Sekarang Belum Kami Lihat Tetapi Tuhan Menyediakan Bagi Kami Nilai Nilai Kekekalan Di Dalam Kehidupan Permikahan Mari kita Tunduk Kepala Dan Kita Berdoa Tuhan Terima kasih Dan kami Percaya Engkau Akan Menolong Kami Juga Untuk Merefleksikan Merenungkan Melihat Aplikasi Di Dalam Kehidupan Kami Pribadi Dengar Dua Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin